Halo guys, dalam konten saya kali ini, yaitu cara mengganti dan menentukan prosesor yang support pada motherboard. Langsung saja, pertama buka kenseng komputer dan lepaskan pendingin prosesor dari motherboard. Sebagian besar pendingin bawaan motherboard memiliki 4 pengait yang bisa dibuka menggunakan jari atau obem. Jika kalian ingin menggunakan kembali pendingin lama ke prosesor baru, maka bersihkan pasta thermal yang berlepi dari bagian bawah pendingin. Buka tuas di samping penutup soket dan angkat prosesor lama secara perlahan. Pastikan untuk memegang prosesornya di bagian samping dan jangan menyentuh pinnya. Tergantung dari prosesor dan soket yang kalian gunakan, mungkin kalian akan menemukan segitiga kecil di satu sudut. Sejajarkan segitiga di prosesor tersebut dengan soket motherboard. Setelah itu, masukkan prosesor baru ke dalam soket secara perlahan, dan pastikan arah pemasangannya sudah benar. Tutup dan kaitkan penutup soket. Kalian perlu mengoleskan lapisan tipis pasta thermal ke bagian atas prosesor. Pasta ini membantu menyalurkan panas dari prosesor ke pendingin. Terakhir, pasang kembali pendingin prosesor ke motherboard, dan setelah itu tutup casing komputer kalian. Jika setelah memasang prosesor baru, tapi komputernya mengalami masalah dalam proses booting, maka hal tersebut disebabkan prosesor barunya tidak support ke motherboard atau diperlukan update BIOS. Buka program CPU-Z atau System Properties untuk memastikan bahwa prosesor yang baru dipasang bisa dikenali balai komputer. Untuk mengetahui prosesor yang cocok dengan motherboard, yang pertama, kalian harus mengetahui jenis prosesor yang kalian gunakan, baik itu AMD ataupun Intel. Kedua, baca kotak pada motherboard atau buku manual. Selain itu, kalian bisa cari infonya di pembuat motherboard itu sendiri. Di sini saya contohkan produsen Asus Nerek H61 MK. Dan terakhir, kalian bisa melihatnya di website finish prosesor kalian, seperti saya contohkan ini. Terima kasih yang sudah menonton, nantikan video selanjutnya mengenai power supply komputer. Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. See you next time, bye.